Intro Assalamualaikum selamat datang di Barca Sablon Kemarin kita sudah melakukan pengenalan bahan ya pada part 1 Kemudian kita akan berlanjut ke part 2 yaitu pengukuran ya pengukuran bahan Yang nantinya akan dilanjutkan ke pengeboran terus penggurindaan dan perakitan Jadi langkah ini harus benar-benar diikuti dengan teliti ya Karena ini awal ya awal untuk proses selanjutnya Kalau disini ada kesalahan nanti kedepannya pas pengeboran penggurindaan dan perakitan itu nanti tidak akan masuk ya Jadi harus diikuti dengan teliti jangan lupa dukung terus Barca Sablon ya Subscribe like and comment Oke kita langsung saja melakukan pengukuran go Di part 2 ini kita akan melakukan pengukuran ya pengukuran objek ya atau bahan yang akan kita lubangi ya Atau yang akan kita bor Ada pun alat-alat yang saya gunakan untuk melakukan pengukuran disini ya Ada siku kemudian spidol Ya ini magnet ya kemudian pensil Nah ini sebagai penara aja nih Ya ini obeng si obeng kecil ya Kemudian mister baja kemudian penjepit Nah sebenarnya penjepit ini tidak masalah sih ya Oke kita langsung saja ke pengukurannya ya Nah disini sudah siap nih untuk diukur ya Melakukan pengukuran Jadi setelah diukur nanti kita akan melakukan pengeboran Oke kita langsung saja Nah pertama ini bahan besi yang hollow ya Yang panjangnya 30 kita satukan Tiga biji Nah kemudian kita ratakan dulu ya pinggirnya Nah agak rata saja ini Ini ada di bawah kalau bisa posisi sambungan Jika sudah Kemudian kita kasih jarak Sini 15 ya Kemudian disini juga 15 ya Kemudian kita tandai Terima kasih saya sudah ada tandanya garis kemudian yang ini kita pisahkan yang ini kita geser kita balikan kemudian kita balikan lagi kemudian kita ukur sini 15 ya ambil tengah-tengah sender kemudian kita kasih tanda lalu kita ambil batang hollow yang 4x6 yang panjangnya 40 ini kita berdirikan kita berdirikan kita pasang di tengah garis nah seperti ini ya posisinya berdiri seperti ini nah kemudian kita kunci ya itu bisa pakai magnet apapun ya agar diam kita pakai magnet kemudian ambil siku yang 20 kali 20 ya kita tampilkan di sini kemudian kita kasih tanda di bulatannya pakai pensil ya kemudian di sebelah kiri juga nah selesai kemudian kita buka magnetnya penguncinya kita balik ya kita balikan seperti ini kemudian kita kasih magnet lagi biar diam kita pasang lagi ini cukup di sebelah sini saja ya kemudian di sebelah kirinya juga sudah beres kita lihat tandanya nah seperti ini ya nah ini kita simpan dulu kemudian kita tarik garis yang ini kita langsung dua di tengah-tengah tanda itu ya nah seperti ini yang ini sudah beres ya kita simpan dulu kemudian ambil lagi yang batang 40 tadi 4x6 yang panjang 40 nah ini harus ada di bawah ya sambungannya nah disini kita ambil dari kanan ini 20 ya kemudian kita kasih tanda di 15 15 sama tim 0 1 ya kemudian geser ambil disini ini di 4 sampai ini 10 kemudian kita kasih tanda lagi nanti untuk pengeborannya biar mudah ya nah ada 4 tanda ya kemudian kita kasih tanda di tengah-tengahnya ini kan dia lebar 60 ya jadi kita ambil 30 terus ujungnya juga kemudian kita tarik garis ini tanda untuk melakukan pengeborannya sudah ya seperti ini kemudian kita tarik tanda lagi yang tadi dilubangi pinggir ini ya seperti ini kira-kira di tengah saja nah seperti ini ya ini sudah kita simpan nah seperti ini ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati